Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Beritakanlah Injil. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang murid ketika keduanya dalam perjalanan ke Imaus. Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas murid itu. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para murid mendapat tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah misi mereka secara sederhana. Misi berarti menceritakan peristiwa Yesus. Menceritakan kembali kasih Allah yang telah diberitakan oleh Yesus sendiri. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Penghibur yaitu Rok Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Karena Rok Kudus itulah, maka Petrus dan Yohanes berani memilih taat kepada Allah dan terus bercerita tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Mereka menceritakan pengalaman dan pengajaran yang mereka terima dari Yesus. Semasa hidupnya maupun dalam kisah penampakannya setelah bangkit mulia. Saudara-saudari terkasih, Maria Madalina dikenal sebagai sosok perempuan berdosa yang seringkali menjadi sasaran kinaan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Perempuan yang berdosa layak dikucilkan, bahkan dihukum. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang maha baik dengan cara yang sangat manusiawi. Namun mengagetkan tradisi zaman itu, justru mau mengampuni orang yang berdosa. Tentu lebih mengagetkan lagi setelah kebangkitan Yesus mau menampakkan diri kepada Maria Madalina. Yang dikatakan orang berdosa itu, sungguh luar biasa pengampunan yang diberikan Allah. Maria Madalina melihat Yesus yang bangkit. Saudara-saudari terkasih, yang dialami oleh Maria Madalina menjadi harapan bagi kita, orang yang berdosa ini. Asalkan kita memberi diri untuk diampuni Tuhan, mau mengakui segala dosa kita, dan mau mengubah jalan hidup kita ke jalan yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Maka keselamatan dan sukacita menjadi karunia terindah bagi kita. Maria Madalina segera memberitahukan bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan telah menampakkan diri kepadanya. Maka demikian pun kita yang memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Kita pun gendaknya menjadi saksi kebangkitan Yesus dan membawa damai kabar gembira bagi semua orang yang kita jumpai. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang kecil, miskin, dan tersingkirkan. Kita dipanggil untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita. Kita diundang untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, membebaskan yang tertawan, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus. Kita diminta untuk memberi pakaian kepada mereka yang telanjang agar tidak kedinginan. Kita bisa berbuat itu sekiranya kita mamu untuk berbagi kasih dan berbagi milik kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, ada persamaan kita dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita sama sekiranya kita sama sekiranya tidak percaya. Para rasul dikatakan mereka tidak percaya karena dalam proses mencari Yesus. Setiap hari kita mencari Tuhan. Pada hari minggu kita ke gereja, kita mengulang sahadat para rasul, aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau muncul keraguan atau tidak percaya itu pun bagian dari hidup beriman untuk sampai kepada Yesus. Seperti Thomas yang ragu dan tidak percaya dan para rasul yang lain, kita sebagai orang Kristiani, kita orang Katolik, kita orang Kristen, kita mengucapkan doa. Aku percaya akan Yesus Kristus, putra Allah. Adakah hidup kita ini sudah mencorminkan hidup iman kita? Bahwa kita adalah murid Yesus. Apakah kita percaya dan mengimani bahwa Yesus telah bangkit dan mengutus kita pergi untuk memberitakan Injil? Marilah kita berdoa. Bapak Allah kami, semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk berbuat tidak jujur, bila diusik untuk berbuat dosa dan untuk mengkhianati engkau. Kuatkanlah iman kami, agar selalu mampu percaya dan selalu setia kepadamu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkatalah yang maha kuasa, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin.